Halo AgriPriners, membudidayakan tanaman strawberry bisa dibilang cukup menarik. Gak cuma nilai ekonomi dari buahnya, sensasi petik buah merah ini pun bisa dijual. Sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu dapat pemberitahuan video bermanfaat dari kami. Tanaman strawberry masih menjadi tanaman yang eksotis dan belum banyak tersedia di pasaran seperti buah lainnya. Harganya juga masih cukup tinggi. Supardi, petani strawberry asal perubah lingga Jawa Tengah telah membudidayakan selama 10 tahun terakhir. Lahan stroberinya dikelola dengan konsep agrowisata, jadi pendapatan dari kebun ini tentunya cukup menarik. Kami perkenalkan, nama saya petani Lembah Asri Desa Serang, khusus budidaya strawberry dari tahun 2010 sampai sekarang, hampir 2020. Alhamdulillah, lancar. Boten-boten kendala nopo-nopo. Cuma kendalanya saat-saat musim hujan, musim hujan kendalanya sangat banyak. Di samping hama-hama itu lain-lain juga menyerang, juga pembuahan juga kurang. Ada pun berbuah, ya biasanya terlalu banyak yang nggak sampai merah. Keuntungannya menanam stroberi, ya di samping pendapatannya ya mencukupi buat keluarga, ya memang hobi saya sendiri, ya. Hobi menanam stroberi, gitu lah. Pertama kalinya ya tanah diolah, dicangkul, kemudian dicampur dengan tanah dan pembasmi-pembasmi jamur lainnya, kemudian pupuk kandang sepenuhnya, secukupnya, lalu ditanam. Setelah tanam, satu bulan, dua bulan, dan bulan ketiganya sudah mulai produksi, gitu lah. Sudah mulai produksi buah, namun ya belum begitu banyak, gitu ya. Biasanya panen yang paling banyak buah, yaitu ya bulan keempat, dan seterusnya. Hingga umur 10 bulan biasanya yang paling, yang paling buah paling menentukan, gitu. Selanjutnya ya, bisa kadang-kadang dipongkar, kadang-kadang enggak ya. Kalau kita merawatnya tetap rutin, ya dilanjut, enggak dipongkar. Satu tahun pembaruan lahan lagi, gitu. Setelah kan diperbaiki lagi, tutup mursa semua diganti baru, kemudian ditanam lagi, gitu. Kalau penjualan kami cukup di desa sarang saja, khususnya buat wisata, gitu lah. Cukup buat wisata. Kalau penghasilan panen, yaitu rata-rata khusus dipanen untuk pengunjung, gitu ya. Hasil peraturan di kebun kami, yaitu masing-masing satu pengunjung dikenakan tiket masuk kebun 10.000 rupiah. Kemudian hasil petiknya 7.000 sampai 8.000 per on, gitu. Atau satu kilonya 70.000, gitu. Kalau pengunjung itu ya memang tidak tentu ya. Kalau lagi walaupun enggak hari libur, ya kalau lagi banyak pengunjung, ya kadang-kadang sampai 20-30 lain dengan hari libur. Kalau hari libur, ya kalau buahnya mencukupi, ya mencapai ratusan pengunjung, gitu lah, seharinya. Yang asal buahnya dalam kondisi di kebun itu mencukupi, gitu ya. Kalau penghasilan, ya boleh dikata seandainya kita terima pengunjung 100, 100 pengunjung dikali 10, gitu kan, kita udah mendapat tiket 1 juta. Kemudian hasil petiknya, seandainya rata-rata dihitung seperempat kilo, gitu lah, per orang, gitu ya udah sekitar 25 kilo atau 50 kiloan, gitu. Dikali 7.000 atau 8.000. Paling banyak, kalau buah lagi cukup, ya bisa mencapai 2 juta, gitu, setiap hari libur saja. Kalau hari-hari biasa, ya 100-200-nya tetap dapet, gitu lah. Kalau luasnya sekitar 2.000 meter, ini lokasi ini. Atau seperempat ga, gitu lah, 2.500 meter. Dan stroberi ada, campurannya paling ya daun bawang, gitu ya. Paling yang bisa ditanam, dibarengkan dengan stroberi kan hanya daun bawang saja. Kalau yang misalnya cabai atau tomat, itu nggak boleh. Karena cabai dan tomat itu harus menggunakan fungsi da, harus yang cukup, atau insektisida, dan sebagainya. Nah, jadi, kalau di stroberi itu nggak diperbolehkan, gitu ya. Pemeliharaan, ya paling, rata-rata ya pupuk, ya paling yang organik, gitu lah. Kalau yang macam insektisida atau fungsida itu nggak dipakai. Nggak digunakan di kebun stroberi, gitu. Kebun ini 100% tidak menggunakan insektisida atau fungsida lain, kecuali organik. Kalau untuk kedepannya, ya harapan kami bisa menambah lokasi yang lebih luas lagi. Karena dengan adanya kebun sekian, di saat-saat pengunjung ramai itu tidak mencukupi. Sehingga kami merencanakan lokasi untuk perluasan di hari kemudian. Kami mempunyai dua lokasi kebun stroberi. Ya, satu lokasi ada di dalam wisata Lembah Hasri Serang. Kemudian yang satu lokasi di pintu masuk, eh di pintu keluar Lembah Hasri Desa Serang. Kemudian, saat-saat pengunjung ramai, karena kami kekurangan tenaga, ya. Kurang-kurangan tenaga, sehingga pengunjung bisa diarahkan dari kebun Lembah Hasri. Melalui pintu belakang, gitu ya. Sehari yang paling banyak, ya 2 juta, gitu ya. Paling-paling banyak. Pendapatan dari kebun, ya rata-rata per bulan 15 hingga 20 juta per bulan. Itu kalau dalam keadaan kondisi kebun lagi bagus. Kalau perhitungan bersih, enggak dapat sih ya. Kalau dihitung bersih, kita sudah dipakai buat perawatan dan sebagainya. Ya, kita masih 15 masih dapat untung bersih, gitu ya, dalam satu bulan. Semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan like videonya dan share ke temanmu. Jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati